4701. Selama ini, aku telah mengajarimu teknik kultivasi dan teknik rahasia, tapi aku tidak pernah mengajarimu cara menggunakan tombak. Yang Kai berkata perlahan, ada 3.000 tau besar, bakat Xiao Bai dalam Dao of Luar Angkasa itu luar biasa, sedangkan milikmu unik dalam Dao of Spear. Dao of Space dan Dao of Spear adalah Dao Ku. Petik 2. Zhao Ya tiba-tiba mengerti. Secara komparatif, bakatmu jauh lebih baik daripada Xiao Bai. Jika kamu tidak sengaja menekan kultivasimu selama ini, bagaimana kamu bisa mencapai tahap Immortal Ascension setelah sekian lama? Petik 2. Zhao Ya bingung, Guru, saya tidak pernah mengerti mengapa Anda ingin saya menekan kultivasi saya. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, bukannya saya tidak bisa memberitahu Anda, hanya saja agak sulit untuk dijelaskan. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu. Zhao Ya ingin menganggup dan berbisik, lalu bagaimana dengan kota Kinfeng? Tuan, Anda sengaja meninggalkan alamat kota Kinfeng dengan Bibi Lu dan Nenek saat itu karena Anda ingin saya menemukannya, kan? Lagi pula, Anda membawa saya ke sini dari sana. Petik 2. Yang Kai tetap diam. Zhao Ya, anak ini, memiliki temperamen yang kejam sejak dia masih muda. Ini bisa dilihat dari reaksinya ketika dia dipaksa menjadi muridnya. Saat dia tumbuh dewasa, itu menjadi lebih jelas. Niat awal yang Kai adalah menggunakan pengalamannya untuk membantunya menemukan orang tua kandungnya dan melihat apakah kekerabatan dapat menyelesaikan ikatan di hatinya. Namun, pada akhirnya, dia gagal. Tuan, Anda adalah orang yang menamai saya saat itu. Suatu hari saya adalah Zhao Ya, sisa hidup saya adalah Zhao Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, saya tidak akan menyimpan dendam terhadap mereka karena tindakan mereka. Bagaimanapun, Bibi Mei telah merawatku dengan baik selama hari-hari itu, jadi aku akan memperlakukannya seolah-olah kita tidak berhutang apapun kepada satu sama lain. Petik 2. Yang Kai menganggup. Namun, ada satu hal yang membuat saya cukup penasaran, jadi saya harap guru dapat mencerahkan saya. Zhao Ya memandang Yang Kai dengan serius. Beritahu saya, Tuan dapat terus menyembunyikan identitasnya, dan sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkannya, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya kepada saya dan saudara Xiaobai setelah kembali dari ekspedisi ini. Petik 2. Karena aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk memperhatikanmu di masa depan. Yang Kai menjelaskan. Zhao Ya mengerutkan kening bingung. Di atas alam kaisar adalah Open Heaven. Ketika seorang kultifator membuka surga dan bumi di tubuh mereka, mereka membentuk dunia alam semesta kecil. Kultifasi guru berada di tahap Open Heaven, dan dunia tempat Anda tinggal adalah dunia alam semesta kecil di tubuh saya. Petik 2. Zhao Ya segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Dunia yang mereka tinggali sebenarnya hanyalah dunia alam semesta kecil tuannya. Dengan imajinasinya yang berjalan liar, Zhao Ya merasa sulit untuk percaya. Tubuhku saat ini terperangkap dalam ruang yang hancur, dan aku telah mencoba untuk memahami misterinya selama ini untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya membuat beberapa kemajuan, jadi aku harus keluar semua sekarang, jadi saya harus mengesampingkan masalah alam semesta kecil untuk saat ini. Petik 2. Zhao Ya mengangguk. Ketika aku tidak ada, kamu dan Xiao Bai harus bekerja keras untuk berkultifasi dan tidak mengendur. Aku harap lain kali aku datang menemuimu, kalian berdua akan meningkat. Petik 2. Ya. Zhao Ya dan Zhao Ye Bai memberikan suara secara bersamaan. Yang Kai melambaikan tangannya lagi, dan dua sosok kecil bersayap muncul di depannya, terbang dengan gesit. Zhao Ya dan Zhao Ye Bai keduanya menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka menatap dua sosok seukuran telapak tangan dan mendecahkan lidah mereka dengan takjub. Muzu dan Mulu tersenyum pada mereka berdua dengan ramah. Zhao Ye Bai dan Zhao Ya tidak mengenal mereka, tetapi dua roh kayu kecil itu sangat akrab dengan mereka. Ketika Yulu mengalami masa sulit dalam persalinan, merekalah yang telah menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan kekuatan hidup Yulu dan menyaksikan kelahiran Zhao Ye Bai. Kedua roh kayu ini diam-diam mengamati pertumbuhan kedua anak ini, tetapi Zhao Ye Bai dan Zhao Ya belum pernah melihat mereka. Mereka adalah anggota ras roh kayu dan juga penduduk asli alam semesta kecil saya. Mereka telah menemani saya selama bertahun-tahun, jadi setelah saya pergi, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi atau apapun yang ingin Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada mereka. Petik 2. Zhao Ye Bai dan Zhao Ya saling memandang. Yang kai menoleh ke Musu dan Mulu, aku akan menyerahkannya padamu. Kedua roh kayu kecil itu tersenyum, yakinlah, Tuhan. Petik 2. Yang kai menganggup dan perlahan menghilang. Di dalam aula, kedua belah pihak saling menatap sejenak sebelum Zhao Ya menarik pakaian Zhao Ye Bai dan dengan hormat berkata, Zhao Ya menyapa kedua senior. Petik 2. Mendengar ini, Musu tidak bisa menahan tawa. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya senior, dan Mulu tidak bisa menahan perasaan tanggung jawab yang besar saat dia mencoba yang terbaik untuk meluruskan dadanya dan bertindak seperti bangsawan. Tapi ketika dia melihat dada Musu lagi, kepala Mulu tenggelam. Apakah kamu punya pertanyaan? Musu bertanya sambil tersenyum. Zhao Ye Bai berseru, apakah guru benar-benar punya banyak istri? Petik 2. Zhao Ye Bai tersenyum padanya, ada apa? Apakah saudara Xiao Bai juga ingin belajar dari guru? Zhao Ye Bai dengan cepat menggaruk kepalanya, aku hanya ingin tahu, aku hanya bertanya. Petik 2. Koma. Zhao Ye Bai dan Zhao Ye sekarang berusia awal 20-an, dan aliran waktu alam semesta kecil dua kali lebih cepat dari dunia luar, dengan kata lain, yang kai telah terperangkap di ruang hancur selama lebih dari satu dekade. Untuk kultifator Open Heaven Stage, lebih dari satu dekade bukanlah waktu yang lama, jadi apakah itu dia, Xia Lin Lang, atau Bright Sun Divine Monarch yang telah terperangkap di sini, semuanya aman. Mereka bertiga sedang mencari cara untuk melarikan diri dari berbagai ruang yang hancur, tapi apakah itu Xia Lin Lang atau Bright Sun Divine Monarch? Tak satu pun dari mereka tahu apa-apa tentang Dao of Space, jadi bahkan jika kultifasi mereka jauh lebih kuat daripada Yang Kai, mereka tidak berdaya. Di sisi lain, setelah bertahun-tahun pemahaman, Yang Kai telah membuat beberapa kemajuan, jika bukan karena ini, dia tidak akan begitu ingin mengungkapkan identitasnya kepada Zhao Ye Bai dan Zhao Ye. Selama setengah tahun berikutnya, hukum luar angkasa di sekitar Yang Kai terus berfluktuasi, ekspresinya terus berubah, terkadang mengerutkan kening, terkadang bahagia. Suatu hari setengah tahun kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya, sebuah cahaya melintas di matanya. Tindakan Yang Kai yang tiba-tiba ini mengejutkan Xia Lin Lang dan Bright Sun Divine Monarch, keduanya mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Saat mereka berdua menyaksikan, Yang Kai mengambil langkah maju dan langsung menghilang. Keduanya dengan cepat melihat sekeliling, tetapi mereka tidak bisa melihat sosok Yang Kai sama sekali. Tidak ada yang tahu kemana dia lari. Kekosongan besar ini telah dihancurkan oleh kemampuan luar angkasa seorang ahli hebat kuno, seperti cermin yang hancur. Potongan-potongan ruang yang hancur seperti potongan kaca, tanpa logika atau keteraturan. Apakah itu Xia Lin Lang atau Bright Sun Divine Monarch, keduanya telah merasakan keanehan ruang ini ketika mereka pertama kali memasuki tempat ini, jadi meskipun Yang Kai telah menghilang, mereka berdua tidak terlalu terkejut, karena Yang Kai pasti telah secara acak diteleportasi ke fragment luar angkasa. Tetapi pada saat berikutnya, mata Bright Sun Divine Monarch menyipit. Tiba-tiba, sesosok melintas melewati Xia Lin Lang, tidak lain adalah Yang Kai, yang baru saja menghilang. Xia Lin Lang, di sisi lain, terkejut, kamu menyelesaikannya. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana Yang Kai bisa muncul di sampingnya secara kebetulan? Mereka berdua dan Bright Sun Divine Monarch telah mencoba untuk berteleportasi ke fragment luar angkasa di sini, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka akan melompat. Titik, Yang Kai mampu secara akurat berteleportasi ke tempat Xia Lin Lang tanpa ragu menjelaskan banyak hal. Benar saja, ruang yang rusak ini hanya bisa diselesaikan oleh Space Dao. Saya tidak bisa mengatakan saya menyelesaikannya, saya hanya menemukan beberapa pola. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, fragment luar angkasa di sini awalnya satu dan sama. Meskipun mereka telah berantakan, masih ada hubungan samar antara mereka, dan hanya mereka yang mahir dalam Dao of Space yang bisa melihat melalui koneksi ini. Apakah kamu yakin bisa keluar? Xia Lin Lang bertanya, Yang Kai berkata, menemukan jalan keluar seharusnya tidak sulit, tetapi yang sulit adalah apa yang terjadi setelah kita pergi. Petik 2 Xia Lin Lang tiba-tiba teringat bahwa di luar ruang hancur ini, ada kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menderita cukup banyak saat melarikan diri dan hampir mati di sini. Pada saat itu, Raja Ilahi Matahari Terang telah di belakang mereka membersihkan kekacauan itu. Jika matahari terang Raja Ilahi tidak memblokir kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya itu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat tipis. Dapat dikatakan bahwa Bright Sun Divine Monarch telah sangat membantu mereka. Namun, sejujurnya, mereka telah didorong ke sudut oleh Bright Sun Divine Monarch dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Yang Kai tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tempat berdirinya Bright Sun Divine Monarch, berkata, Divine Monarch, dalam situasi saat ini, ada dua sisi mata uang, bagaimana kalau kita mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama? Petik 2. Bright Sun Divine Monarch mendengus dingin, tatapannya tajam saat dia melotot, apakah kamu tidak takut meminta kulit harimau? Yang Kai berkata, apa yang dilakukan Raja Ilahi tidak lebih dari salah satu dari empat pilar alam semesta, musim semi dunia, yang telah lama saya perbaiki dan telah menjadi satu dengan alam semesta kecil saya. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda mungkin tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Sangat mungkin bahwa musim semi dunia akan runtuh dan dihancurkan bersama dengan alam semesta kecil saya, jika saya bekerja sama dengan Anda, saya tidak perlu khawatir tentang hidup saya untuk saat ini. Di sisi lain tangan, tanpa Raja Ilahi, kakak senior sia dan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat ini. Ini sama untuk Raja Ilahi. Tanpa saya yang memimpin, bahkan jika Raja Ilahi memiliki kultivasi tahap Open Heaven tingkat ke-8, Anda bisa melupakan meninggalkan ruang ini. Bright Sun Divine Monarch menatap yang kai dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum menyeringai, kamu telah mengatakan semua hal baik dan hal buruk, jadi apa yang bisa Raja ini katakan? Kamu bahkan tidak khawatir bahwa Raja ini akan membakar jembatan setelah melintasinya, jadi mengapa Raja ini harus takut? Mengatakan demikian, dia tersenyum lagi, apakah Anda membutuhkan Raja ini untuk bersumpah atau semacamnya? Petik 2. Jika sumpah berguna, apa gunanya berkultivasi? Bahkan jika Raja Ilahi benar-benar bersumpah, aku tidak akan mempercayainya. Bright Sun Divine Monarch mengangkat alisnya sedikit, bocah kecil, kamu cukup masuk akal. Dengan kata-katamu, Raja ini dapat menjamin bahwa sebelum kamu menerobos ke Orde Ketujuh, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih atas niat baik Anda, Raja Ilahi. Yang kai tersenyum ringan. Di sampingnya, Sialin Lang khawatir. Meskipun dia tahu bahwa jika Bright Sun Divine Monarch benar-benar meninggalkan tempat ini dengan aman, dia pasti akan membakar jembatan setelah menyeberanginya, tetapi tanpa bantuan Bright Sun Divine Monarch, itu akan sulit baginya dan Yang kai untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Yang kai tidak punya pilihan selain melakukannya, tidak peduli apa, dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan datang dan menemukan Divine Monarch, kata Yang kai sebelum menoleh ke Sialin Lang dan menasihati, jangan gunakan kekuatanmu. Petik 2. Sialin Lang menganggu, saya mengerti. Saat hukum luar angkasa melonjak, Yang kai dan Sialin Lang melangkah keluar dan menghilang ke dalam fragment luar angkasa. 4702. Yang kai dan Sialin Lang telah menghilang cukup lama kali ini, dan setelah setengah hari, mereka menghilang. Bright Sun Divine Monarch bahkan curiga bahwa Yang kai telah menarik kembali kata-katanya dan akan meninggalkannya di sini. Saat dia memikirkan hal ini, sosok melintas melewatinya dan Yang kai dan Sialin Lang muncul. Raja Ilahi, Yang kai sedikit menganggu, Bright Sun Divine Monarch mengangguk ringan, apa yang Anda ingin Raja ini lakukan? Petik 2. Yang kai tersenyum, sederhana saja, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membimbing Raja Ilahi, tetapi saya tidak dapat diganggu sama sekali, jadi Raja Ilahi tidak boleh melawan. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch menatap Yang kai dalam-dalam, tidak melawan. Dengan kata lain, Yang kai bertanggung jawab atas hidup dan matinya. Jika Yang kai memiliki niat jahat dan tiba-tiba menyerang, bahkan dengan kultivasi tahap Open Heaven Order ke-8, dia mungkin tidak bisa membela diri. Namun, dia tidak ragu-ragu dan mengangguk ringan, silakan, Raja ini akan bekerja sama. Yang kai tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah menggunakan kekuatannya untuk membungkusnya. Pada saat berikutnya, hukum luar angkasa melonjak dan mereka bertiga menghilang ke dalam fragment luar angkasa. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan mereka bertiga terus-menerus bolak-balik di antara berbagai bagian fragment ruang. Dari waktu ke waktu, Yang kai akan berhenti dan mengamati sekelilingnya sambil diam-diam memahami hukum luar angkasa. Di sisi lain, Sialin Lang dan Bright Sun Divine Monarch tidak perlu melakukan apapun, mereka bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Di tempat yang aneh ini, semua harapan mereka untuk melarikan diri ditempatkan pada Yang kai. Meskipun Yang kai membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk keluar dari ruang aneh ini, Bright Sun Divine Monarch tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, memungkinkan Yang kai untuk bekerja sama dengannya. Pada saat tertentu, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul di space fragment. Yang kai menatapnya sejenak sebelum mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, ini adalah langkah terakhir. Petik 2. Ketika Bright Sun Divine Monarch dan Sialin Lang mendengar ini, keduanya menjadi bersemangat. Mereka berdua melihat sekeliling, dan Bright Sun Divine Monarch mengerutkan kening, bocah kecil yang, apakah Anda yakin bahwa dengan mengambil langkah ini, kita akan dapat meninggalkan tempat terkutuk ini? Mengapa saya merasa seperti tidak hanya kita tidak melarikan diri, kita malah pergi lebih dalam? Yang kai tersenyum dan berkata, urutan ruang ini benar-benar kacau, jadi apa yang bisa dilihat dengan kasat mata tidak mungkin dipercaya, itulah sebabnya Raja Ilahi merasa seperti ini. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch tidak berkomentar, malah bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, karena kamu berkata begitu, maka Raja ini akan mempercayaimu. Setelah langkah ini, Raja ini akan memimpin dan memimpin kalian berdua keluar. Petik 2. Yang kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kita masih membutuhkan Raja Ilahi yang menjaga bagian belakang, sama seperti ketika kita masuk ke tempat ini, kakak senior sia dan aku akan membuka jalan di depan. Petik 2. Kemampuan Ilahi, serta kekuatan artefak, akan membutuhkan waktu untuk diaktifkan, dan jika Yang kai dan sia linlang adalah orang-orang di belakang Bright Sun Divine Monarch, akan sangat sulit untuk menolaknya. Bright Sun Divine Monarch mengerutkan kening, tetapi dia tidak keberatan dan hanya menominasikan, seperti yang kamu katakan. Terima kasih, Divine Monarch. Saat Yang kai selesai berbicara, dia mengumpulkan kekuatannya dan membungkusnya di sekitar sia linlang dan Bright Sun Divine Monarch sebelum melangkah maju. Penglihatan mereka terbalik saat ruang di sekitar mereka berubah, sebelum mereka bertiga bisa sadar kembali, sejumlah aura yang tidak aktif tiba-tiba muncul dan mengunci mereka. Energi yang menakutkan melonjak saat kemampuan ilahi yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun yang tak terhitung mulai bersinar cemerlang lagi. Yang kai hanya merasakan kulitnya menegang dan dagingnya merangkak saat dia memanggil Azuray Dragon Spear dan mendorongnya ke depan, berteriak, pergi. Petik 2. Yang kai dan sia linlang berubah menjadi dua garis cahaya dan melesat. Ketika mereka berdua melarikan diri, mereka menghadapi situasi seperti ini, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi situasi ini. Bright Sun Divine Monarch mengikuti di belakang mereka berdua saat kemampuan Divine yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi semburan, berguling ke arah mereka seperti longsoran salju. Kekuatan seperti itu bahkan menyebabkan ekspresi Bright Sun Divine Monarch menjadi serius. Begitu dia jatuh ke dalam semburan kemampuan Divine ini, bahkan jika dia adalah master tahap Open Heaven Order ke-8, ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Saat mereka bertiga melarikan diri, serangkaian kemampuan ilahi diluncurkan ke arah belakang, sambil menetralkan kekuatan kemampuan ilahi yang mengejar mereka, tetapi itu hanya setetes dalam ember. Bright Sun Divine Monarch meraung marah saat dia melepaskan semua kekuatan tahap Open Heaven Order ke-8, menyebabkan kekosongan bergetar setiap kali dia menyerang. Yang kai dan sia linlang, yang melarikan diri di depan, merasa jantung mereka berdetak kencang. Jika serangan seperti itu mendarat pada mereka, mereka berdua tidak akan bisa melawan. Untungnya, yang kai juga membawa Bright Sun Divine Monarch keluar, jika tidak, tanpa dia, mereka berdua benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Pada awalnya, kemampuan ilahi yang dipicu sangat kuat, dan beberapa di antaranya bahkan sebanding dengan tahap Open Heaven Order ke-8, tetapi semakin jauh mereka melarikan diri, semakin lemah mereka. Yang kai dan sia linlang telah mengalami ini ketika mereka pertama kali memasuki ruang hancur, jadi selama mereka bisa bertahan, situasi mereka akan menjadi lebih aman. Setengah hari kemudian, dua orang di depan telah menghabiskan banyak kekuatan mereka dan berlumuran darah, meskipun sebagian besar kemampuan ilahi telah dibuang jauh oleh mereka berdua, meninggalkan mereka untuk berurusan dengan Bright Sun Divine Monarch, masih ada beberapa yang mengejar mereka, memaksa mereka berdua untuk melawan. Akibatnya, keduanya terluka, dan bahu sia linlang dipenuhi luka sedalam tulang, hampir kehilangan seluruh lengannya. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Yang kai bahkan tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi Bright Sun Divine Monarch, tetapi dia yakin bahwa dia berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dia, bagaimanapun, tekanan yang dia alami jauh lebih besar. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator tahap Open Heaven Order ke-8, meskipun demikian, Raja Ilahi Matahari Terang masih mengikuti di belakang mereka berdua, dengan santai melepaskan jejak auranya untuk mengunci sosok yang kai. Setelah setengah hari lagi, kemampuan ilahi yang dipicu di sekitarnya hanya sebanding dengan pukulan tahap Open Heaven Order ke-6. Mereka sudah mencapai pinggiran, yang kai mengirim transmisi suara, kakak senior sia, sudah waktunya. Mendengar ini, sosok sia lin lang melintas tanpa ragu-ragu saat dia mencondongkan tubuh ke dekat yang kai. Yang kai melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mengaktifkan hukum luar angkasa, menyebabkan sosok mereka berkedip dan menghilang. Ini juga sesuatu yang mereka berdua diskusikan secara diam-diam. Ketika mereka hendak membebaskan diri, mereka harus melarikan diri dari Bright Sun Divine Monarch, jika tidak, begitu mereka membebaskan diri, nasib sia lin lang tidak akan dibahas untuk saat ini. Tetapi yang kai pasti akan ditangkap oleh Bright Sun Divine Monarch, dan pada saat itu, dia akan menjadi tahanan. Yang kai secara alami tidak akan mempercayakan keselamatannya kepada orang lain. Namun, berteleportasi di tempat seperti itu sangat berisiko, karena fluktuasi energi dari berbagai kemampuan ilahi di sekitarnya terlalu kompleks. Yang kai tidak bisa memastikan di mana dia akan berakhir setelah berteleportasi. Ada kemungkinan dia bisa melarikan diri dari Bright Sun Divine Monarch dan menghindari bahaya, tetapi ada juga kemungkinan dia akan berakhir di tempat yang bahkan lebih berbahaya. Namun, hidup tidak sebaik yang dia pikirkan, terkadang dia benar-benar harus bertaruh. Bright Sun Divine Monarch jelas telah waspada terhadap yang kai, jika tidak, dia tidak akan mengirimkan jejak auranya untuk mengunci yang kai, tetapi dia tidak pernah berharap dia begitu berani untuk mengambil risiko seperti itu di tempat seperti itu. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk menghentikan mereka, yang kai dan Xia Lin Lang menghilang tanpa jejak, dan aura yang terkunci padanya juga terputus. Wajah Bright Sun Divine Monarch suram saat dia mendengus dingin. Aliran Divine Abilities mengejarnya, tidak memberinya waktu untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa terus melarikan diri. Di bawah langit kelabu, di dataran yang luas, ruang begelombang dan dua sosok muncul, itu yang kai dan Xia Lin Lang. Sebelum dia bisa mengatur nafas, yang kai tiba-tiba berbalik dan menusukkan Asure Dragon Spear-nya ke tempat dia muncul. Detik berikutnya, beberapa kemampuan ilahi yang kuat muncul di langit. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan Xia Lin Lang ketika dia berteleportasi, dia juga telah menarik beberapa kemampuan ilahi di dekatnya. Xia Lin Lang tidak memperhatikan apapun, tetapi yang kai bisa melihat semuanya dengan jelas. Dengan ledakan keras, yang kai dikirim terbang seperti karung kain, memuntahkan seteguk darah sementara lengannya yang memegang tombak jatuh lemas, lima jeroan dan enam perutnya bergetar. Xia Lin Lang akhirnya menyadari apa yang terjadi dan berteriak kaget. Tangannya terangkat, berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi serangan. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Xia Lin Lang berjalan ke sisi yang kai dan menatapnya, bagaimana? Seluruh tubuh yang kai tergeletak di tanah saat dia dengan lemah memutar matanya dan menyatakan, ini, itu tidak buruk. Petik 2. Xia Lin Lang mau tak mau memutar matanya saat dia berdiri di sampingnya dan melihat sekeliling, mengerutkan kening, tempat apa ini? Yang kai tersentak, saya tidak tahu, saat terakhir ketika kami berteleportasi, saya bahkan tidak bisa mengontrol arah saya, siapa yang tahu di mana kami berada. Tetapi ketika kami muncul barusan, kami membuat keributan, jadi sebaiknya kami tidak tinggal di tempat kita berada. Xia Lin Lang mengangguk dan bertanya, bisakah kamu berjalan? Petik 2. Yang kai mengendus, apakah aku terlihat bisa berjalan? Xia Lin Lang tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk membungkusnya sebelum membawanya ke arah tertentu. Dua jam kemudian, di sebuah gunung tandus, Xia Lin Lang menemukan sebuah goa di tengah gunung dan mereka berdua memasukinya untuk menyembuhkan diri. Kali ini, mereka telah berjuang keluar dari ruang hancur yang aneh itu. Meskipun mereka telah menderita banyak tekanan dari Bright Sun Divine Monarch, mereka berdua telah menghabiskan banyak energi dan keduanya terluka. Yang kai tidak yakin apakah Bright Sun Divine Monarch akan dapat mengejarnya atau tidak, dia juga tidak tahu apakah ada bahaya di sini, jadi dia secara alami ingin cepat pulih. Masing-masing dari mereka menghonsum sipil roh dan duduk bersilah. Sesaat kemudian, yang kai mengangkat alisnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Dragon Veinnya menjadi gelisah dan bersemangat, dan dia tidak bisa menahan perasaan samar keakraban terhadap dunia yang aneh ini. Sebenarnya, ketika dia pertama kali muncul di sini, kekuatan vena naga di tubuhnya agak tidak normal, tetapi yang kai tidak punya waktu untuk memeriksanya pada saat itu, jadi sekarang setelah dia pulih, dia dapat dengan hati-hati mengidentifikasinya. Setelah merasakan sebentar dan memastikan bahwa kekuatan vena naga memang berbeda, yang kai bahkan bisa merasakan bahwa jika dia hidup di dunia ini sepanjang tahun, vena naganya mungkin bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan, tetapi yang kai sangat mempercayainya. Mungkinkah tempat ini terkait dengan ras naga? Yang kai sangat bersemangat. 4.703 3.000 dunia 36 cave heaven 72 paradise Total kekuatan utama 108 Karena pohon dunia star boondari, yang kai telah melakukan kontak dengan banyak open heaven tingkat tinggi dari paradise dan cave heaven, tetapi tidak semuanya. Ini karena altar naga klan naga dan sarang phoenix klan phoenix keduanya milik salah satu dari 36 gua surga. Namun, kedua gua surga ini sangat tersembunyi dan orang-orang biasa tidak tahu di mana mereka berada. Selama bertahun-tahun, yang kai selalu ingin menemukan lokasi altar naga, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dia telah bertanya, tetapi tuan tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya memberitahu dia bahwa ketika vena naganya telah mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat merasakan lokasinya. Tanpa diduga, dia telah membuat penemuan yang tidak terduga hari ini. Mungkinkah tempat aneh ini adalah altar naga? Jika ini adalah altar naga, akan terlalu kumuh, tetapi jika bukan altar naga, ada apa dengan kelainan vena naganya? Sebelumnya, Sialin Lang telah mengatakan bahwa ada banyak roh ilahi berkumpul di kedalaman reruntuhan hancur, tetapi dia belum pernah ke kedalaman reruntuhan hancur, jadi dia tidak dapat menentukan apakah rumor ini benar atau salah. Baru saja tiba di sini, informasi yang dia peroleh terlalu sedikit, jadi dia tidak tahu tempat macam apa ini. Yangkai hanya bisa mengabaikan pikirannya yang mengganggu dan fokus pada pemulihan. Tapi segera, dia mengkonfirmasi tebakannya yang lain, ada energi yang sangat aneh di dunia ini yang bisa ditarik ke dalam tubuhnya bersama dengan napasnya, merangsang pertumbuhan dragon vein-nya. Itu hanya waktu yang singkat, jadi meskipun peningkatan ini tidak banyak, Yangkai dapat dengan jelas merasakannya. Segera, dia mulai mengedarkan beberapa teknik rahasia kultivasi garis darah yang telah diajarkan Pak Tua kepadanya. Sejak bunga darah naga yang diperolehnya di batas reruntuhan besar telah habis dikonsumsi, kemajuan kekuatan vena naganya telah mandek. Meskipun Tuan Tua telah mengajarinya beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan garis keturunannya, Yangkai jarang punya waktu untuk tenang dan berkultivasi. Sekarang dia telah datang ke tempat ini, itu hanyalah kesempatan yang dikirim Tuhan. Segera setelah teknik rahasia ini diaktifkan, Yangkai merasakan sesuatu yang berbeda. Energi aneh antara langit dan bumi tampaknya dipanggil dan dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan daging Yangkai menggeliat dan kekuatan vena naga mengaum. Saat dia merasakan dorongan untuk berubah menjadi naga. Pada titik ini, Yangkai yakin bahwa tempat ini ada hubungannya dengan klan naga. Pada saat yang sama, di tempat Yangkai dan Sialinlang muncul, sosok tinggi tiba-tiba turun dari langit, sosok ini memancarkan tekanan mengerikan yang sebanding dengan Bright Sun Divine Monarch. Mengendus ringan, orang ini dengan dingin mendengus, aura yang menjijikan. Mengulurkan tangannya, dia meraih segenggam tanah berlumuran darah dan menggosok jari-jarinya bersama-sama. Pria jangkung itu mengangkat alisnya, bau klan naga. Memutar kepalanya ke samping, dia bertanya, apakah itu orang itu? Tidak jauh darinya, seorang pria tampan berjubah putih dan seorang gadis muda yang memegang cabang bunga persik berdiri dengan hormat. Jika Yangkai ada di sini, dia pasti akan mengenali pria dan wanita ini sebagai dua orang yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Pria berjubah telah meninggalkan jejak garis keturunan khusus padanya saat melawannya, dan Bright Sun Divine Monarch bahkan menggunakannya untuk mengejar Yangkai. Namun, dia tidak tahu bagaimana pria berjubah putih dan wanita muda yang memegang cabang bunga persik ini tiba di sini. Pria berjubah putih itu dengan hormat menjawab, itu seharusnya benar. Saya memang merasakan dia memasuki laut kemampuan ilahi sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia telah melarikan diri dan bahkan datang ke sini. Mendengar ini, pria jangkung itu menyeringai jahat, ini benar-benar berita bagus. Klan naga tidak muncul di sini selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Apakah kamu masih bisa merasakan lokasinya? Pemuda berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, mungkin dia membubarkan tanda garis keturunanku, tapi aku tidak tahu apakah orang ini sudah jatuh ke tangan Raja Ilahi Matahari Terang atau belum. Petik 2 Bagaimanapun, pada saat itu, Raja Ilahi Matahari Terang telah mengejar Yangkai sampai ke laut kemampuan ilahi. Sekarang setelah lebih dari satu dekade berlalu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama waktu itu. Selama waktu ini, Yangkai telah secara alami membubarkan tanda garis keturunan, Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari pengejaran Bright Sun Divine Monarch. Temukan dia, bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukan klan naga ini. Teriak pria jangkung, pemuda berjubah putih dan gadis muda di sampingnya menerima perintah dan melesat pergi. Setelah menyebarkan kotoran di tangannya, pria jangkung itu tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat sosok ungu anggun diam-diam menatapnya. Pria jangkung itu menyeringai, saya mendengar bahwa klan naga dan Phoenix sudah dekat sejak zaman kuno, dan garis keturunan mereka selalu terhubung. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Wanita berpakaian ungu menatapnya dan dengan ringan berkata, Kun Ao, kamu tidak bisa menyentuh klan naga ini. Kun Ao mencibir, lelucon apa? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa saya sentuh? Belum lagi klan naga dengan garis keturunan yang lemah, bahkan jika naga besar datang di depan raja ini, saya masih akan tunjukkan padamu. Kamu bisa mengatakan itu di depan naga besar. Petik 2 Kun Ao dengan dingin mendengus, ketika klan naga meninggalkan tanah leluhur, belum ada kabar tentang mereka sampai sekarang, jadi siapa yang tahu jika mereka semua telah mati. Setelah melihat sekeliling, dia melanjutkan, tapi jangan khawatir, bahkan jika kita menemukannya, saya tidak akan membunuhnya. Segel yang ditinggalkan oleh klan naga masih membutuhkan dia untuk bergabung dengan Anda untuk memecahkannya. Kekuatan tanah leluhur menjadi lebih lemah, pavilion 4 Phoenix Anda tidak mau melihat garis keturunan anak-anakmu menjadi lebih lemah, kan? Sambil mengerutkan kening, dia berkata, Segel itu ditinggalkan oleh klan naga dan Phoenix di zaman kuno, jadi tidak ada yang tahu apa situasi di dalamnya. Jika kamu membukanya dengan gegabuh, bukankah kamu takut akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tanah leluhur? Kun Ao berkata, kamu dan aku telah menyaksikan perubahan di tanah leluhur selama beberapa tahun terakhir. Jika kita tidak membuat perubahan, cepat atau lambat kita akan kehilangan reputasi kita. Daripada itu, lebih baik mengambil pertaruhan. Jangan bilang bahwa pavilion 4 Phoenixmu tidak berniat membuka segel selama ini. Petik 2 Tidak ada kata-kata. Kun Ao berkata, jangan bicara tentang klan kun kita, ada banyak roh suci di tanah leluhur, yang mana salah satunya tidak mau membuka segel. Pavilion 4 Phoenixmu mencoba menghentikan kami, tapi kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Segel itu ditinggalkan oleh upaya bersama dari klan naga dan Phoenix, dan hanya dengan garis keturunan klan Phoenix Anda, tidak mungkin untuk membukanya. Klan naga belum muncul selama bertahun-tahun, jadi ada tidak ada cara untuk menemukannya. Sekarang klan naga telah datang ke tanah leluhur, bukankah ini kehendak surga? Jika 4 pavilion Phoenix Anda berani menghentikan kami, saya khawatir banyak roh ilahi di tanah leluhur tidak akan setuju. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi musuh publik. Petik 2 Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang situasi ini? Di masa lalu, mereka masih bisa menolak dengan mengandalkan kekuatan klan Phoenix, Tetapi sekarang, klan naga tiba-tiba muncul entah dari mana. Jika mereka mencoba menghentikan mereka lagi, bahkan 4 Phoenix pavilion akan sulit untuk menahan tekanan dari semua roh ilahi di tanah leluhur. Pada saat itu, pertempuran yang mengejutkan pasti akan meletus. Saya harus mendiskusikan masalah ini dengan saudara perempuan saya dengan hati-hati, katanya lembut. Kun Ao melambaikan tangannya dan berkata, silakan dan diskusikan. Saya akan menemukan master klan naga itu dan membawanya ke pavilion 4 Phoenix Anda. Menganggup kepalanya, dia dengan cepat berbalik dan berubah menjadi burung umur raksasa sebelum terbang. Kun Ao memperhatikannya pergi, berbalik, maju selangkah, dan pergi dengan santai. Di dalam gua, Yang Kai dan Xia Lin Lang pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, Yang Kai membuka matanya dan menatap kekejauhan dengan tatapan mendalam di matanya. Setelah mengamati sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Saat berikutnya, sosok Yang Kai berkedip dan muncul di luar gunung. Di bidang penglihatannya, dia bisa melihat seorang anak laki-laki yang tampak seperti diukir dari batu giok melawan binatang buas yang ganas. Anak ini tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun, dengan lengan dan kaki yang lembut, wajah merah muda yang lucu, dan hidung yang tinggi. Binatang aneh yang melawannya jelas memiliki jejak garis keturunan roh ilahi, tetapi setiap serangannya mengandung kekuatan serangan tahap Open Heaven Order ketiga. Anak itu, di sisi lain, tidak takut sama sekali. Melompat ke punggung binatang itu, dia mencengkeram bulunya erat-erat dengan satu tangan sambil mengepalkan tangannya yang lain, meninju kepala binatang itu. Meskipun anak itu kecil, kekuatan setiap serangan tidak bisa diremehkan. Meskipun binatang-binatang aneh itu melawan dengan sekuat tenaga dan bahkan mengedarkan kekuatan garis keturunannya, ia tetap tidak bisa lepas dari serangan anak ini. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tubuh anak itu berlumuran darah saat dia melompat turun, tetapi binatang aneh itu jatuh ke tanah, vitalitasnya benar-benar terkuras. Tampaknya merasakan sesuatu, anak itu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Yangkai dan berteriak, siapa itu? Mata mereka bertemu dan Yangkai menyeringai. Anak itu tertegun sejenak sebelum matanya melebar dan dia menunjuk ke Yangkai, kamu, kamu. Jenderal hebat, Yangkai tersenyum dan berseru, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi rahmatmu tidak berkurang. Petik 2. Yangkai. Anak itu melompat 3 meter ke udara, senyum bahagia muncul di wajahnya. Melangkah ke depan, dia dengan cepat tiba di depan Yangkai dan menatapnya dengan gembira, mengapa kamu datang ke tanah leluhur. Petik 2. Aku kebetulan lewat, apakah kamu percaya padaku? Yangkai menepuk kepalanya. Jenderal besar menoleh dan berteriak dengan marah, jangan sentuh kepalaku. Kata ibu aku tidak akan tumbuh. Yangkai menamparkan bibirnya, sudah lebih dari 100 tahun, mengapa kamu masih sangat muda? Jenderal besar menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan tenang berkata, apa yang kamu tahu? Ibu berkata bahwa garis keturunanku sangat murni, jadi masa pertumbuhanku cukup lama. Ketika aku dewasa, aku pasti akan lebih tinggi darimu. Apakah menjadi lebih tinggi dariku memberimu rasa pencapaian? Yangkai menyeringai. Mendengar keributan di luar, Sialinlang juga bergegas keluar dan melihat Yangkai mengobrol dengan gembira dengan seorang anak. Terbang ke Yangkai, Sialinlang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa anak ini? Apakah kamu mengenalnya? Yangkai menganggu, seorang teman lama. Petik 2 Ketika dia pertama kali memasuki 3.000 dunia ini, dia telah ditipu untuk menjadi pelayan di tujuh tanah terampil, dan pelindung yang mulia dari tanah spiritual api, Duan Hai, memiliki hewan peliharaan. Semua pelayan memanggilnya Jenderal Besar Sichen. Yangkai telah mendapatkan banyak pil open heaven dari Jenderal Besar. Setelah melarikan diri dari tujuh tanah terampil, Yangkai membawa Jenderal Besar keluar, dan dia membawanya ke roh ilahi Mimeng. Baru pada saat itulah Yangkai menyadari bahwa Jenderal Besar yang seperti ayam emas ini sebenarnya adalah keturunan roh ilahi. Mimeng telah memberi Yangkai 30 emas, dan mengandalkan salah satunya, Yangkai mampu membunuh gagak emas dewasa sebelum kematiannya dan mendapatkan api sejati gagak emas. Dapat dikatakan bahwa ketiga bulu emas telah banyak membantu Yangkai. Dia tidak menyangka akan melihat Jenderal Besar lagi di sini. 4704 Meskipun Jenderal Besar telah mengambil bentuk manusia, auranya tidak berubah, jadi Yangkai mengenalinya secara sekilas. Jenderal Besar melihat ke belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Old Fang dan Dai Yu. Petik 2 Yangkai tersenyum, mereka memasuki provinsi Great Moon sejak lama dan sekarang berkultifasi di sana. Jenderal Besar mendengar ini dan sedikit kecewa. Baginya, tidak banyak orang yang dia kenal. Yangkai adalah salah satunya, Fang Miki, Dai Yu, dan Asun adalah beberapa teman lain yang dia miliki. Baru saja kamu mengatakan tanah leluhur, apa itu? Yangkai bertanya. Dia sedang mencari kesempatan untuk mencari tahu di mana dia berada, jadi sekarang dia telah bertemu Jenderal Besar. Dia secara alami ingin bertanya. Jenderal Besar mengedipkan matanya yang besar, tanah leluhur, adalah tanah leluhur. Dari kelihatannya, dia juga tidak terlalu yakin, jadi dia tidak bertanya lagi. Melihat sekeliling, dia bertanya, tempat ini berbahaya, mengapa kamu sendirian? Di mana ibumu? Jenderal Besar mengangkat ibu jarinya dan menyeringai, ibu ada di rumah, rumahku tidak jauh dari sini. Jika dia tahu kamu datang, ibu pasti akan sangat senang. Maukah kamu ikut denganku? Yangkai mengangguk, aku baru saja akan berkunjung. Kalau begitu ayo pergi. Saat Jenderal Besar berbicara, dia dengan gesit melompat ke bahu Yangkai dan mengendarai lehernya seperti kuda, tangan kecilnya yang gemuk menunjuk ke arah tertentu, di sana. Petik 2, Yangkai tidak bisa menahan memutar matanya karena dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat bocah kecil ini selalu berada di atas kepalanya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, Jenderal Besar tampaknya masih belum melupakannya, sekarang dia tidak bisa menggunakan rambutnya sebagai sarang dan malah naik di lehernya. Namun, dia tidak mengejarnya, malah membiarkannya menjambak rambutnya dengan kedua tangan dan mengikuti arahannya. Sia Lin Lang mengikuti di belakang dengan ekspresi aneh. Setelah melintasi gunung dan lembah selama lebih dari satu jam, mereka akhirnya melihat puncak roh di kejauhan. Melihat dari jauh, puncak roh menjulang ke awan, mencapai ketinggian puluhan ribu meter, puncak gunung diselimuti kabut, membuatnya tampak seperti surga. Ketika mereka tiba di puncak gunung, sebuah istana muncul di depan mereka dan seorang wanita bermartabat berdiri di depannya, menunggu dengan tenang, sepertinya dia telah mendeteksi aura Jenderal Besar dan Yang Kai. Melihat wanita ini, Jenderal Besar melompat turun dari leher Yang Kai dan berteriak, Ibu, lihat siapa yang ada di sini. Mengatakan demikian, dia bergegas menuju wanita itu, tetapi ketika dia mendekat, wanita itu mengulurkan tangannya dan memutar telinganya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tanah leluhur itu berbahaya dan kamu tidak boleh keluar? Wajah Jenderal Besar memerah saat dia melirik Yang Kai dari waktu ke waktu, memohon, Ibu, aku salah. Aku hanya bosan dan pergi jalan-jalan. Apakah kamu berani melakukannya lagi? Wanita itu memutar telinganya. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Jenderal Agung menganggup berulang kali seperti ayam yang mematuk nasi. Baru saat itulah wanita itu melepaskan, enyahlah ke dalam. Tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan pergi. Petik 2 Jenderal Besar menggosok telinganya dan cemberut saat dia berjalan ke Aula. Sebelum dia menghilang, dia berbalik dan membuat wajah lucu pada Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia melangkah maju dan membungkuk. Yang Kai menyapa senior. Wanita ini tidak lain adalah roh ilahi Mimeng yang telah dia selamatkan dari formasi pembatasan bertahun-tahun yang lalu. Mimeng dalam bentuk manusia tidak memiliki aura yang ganas dan menakutkan, melainkan tampak seperti wanita dewasa. Mimeng memandang Yang Kai dengan ekspresi rumit dan mengerutkan kening, mengapa kamu datang ke tanah leluhur. Petik 2 Yang Kai menjelaskan, setelah dikejar oleh musuh yang kuat, mau tak mau aku memasuki tempat di mana kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan, jadi entah bagaimana aku berakhir di sini. Petik 2 Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu sudah menjadi kultifator tahap Open Heaven Orde ke-6, dan wanita muda di sampingmu ini juga adalah Orde ke-7. Untuk dapat mengejarmu seperti ini, apakah ini Orde ke-8? Mimeng mengangkat alisnya sedikit. Sia Lin Lang tidak bisa menahan keterkejutannya, ketika dia melihat wanita ini, meskipun dia memiliki beberapa tebakan samar di dalam hatinya, dia tidak yakin, tetapi sekarang wanita ini telah secara langsung mengekspos kultifasinya, jelas betapa kuatnya dia. Ini jelas merupakan roh ilahi dewasa. Dikatakan bahwa di kedalaman Sateret Void, roh ilahi berkumpul, apakah ini benar? Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar nama Bright Sun Divine Monarch. Kata Yangkai, Mimeng mengerutkan kening, salah satu dari tiga master tahap Open Heaven Orde ke-8 tampaknya terkait dengan Klankun dari Tanah Leluhur. Aku pernah mendengarnya, Klankun. Gumam Yangkai, masuk dulu, sepertinya banyak yang ingin kamu tanyakan, kata Mimeng sebelum berbalik dan berjalan ke aula. Yangkai berterima kasih padanya dan memasuki aula bersama Sia Lin Lang. Meskipun aula utama besar, itu cukup sepi. Tampaknya selain Mimeng dan anaknya, tidak ada orang lain di sini. Saat tuan rumah dan tamu duduk, Yangkai tidak menyangka Mimeng akan menuangkan secangkir air atau apa untuknya, apalagi Mimeng memiliki niat seperti itu. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Jika saya bisa, saya akan memberitahu Anda, kata Mimeng lembut. Terima kasih banyak, senior. Yangkai menangkupkan tinjunya, yang paling ingin diketahui junior ini adalah di mana tempat ini. Jenderal besar menyebutkan tanah leluhur sebelumnya, jadi apa itu? Mimeng merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu datang dari surga yang hancur? Petik 2 Yangkai dan Sia Lin Lang keduanya mengangguk. Mimeng berkata, sebenarnya, tempat ini masih di Sateret Heaven, tapi ini adalah bagian terdalam dari Sateret Heaven. Orang luar sepertinya menyebut tempat ini Sateret Ruins. Yangkai dan Sia Lin Lang saling bertukar pandang. Kamu seharusnya sudah melewati lautan kemampuan ilahi sekarang, kan? Kata Mimeng sambil melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya bintang di depannya berkedip dan mengembun menjadi bola cahaya. Pinggiran beruntuhan hancur adalah laut kemampuan ilahi, di mana kemampuan ilahi dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno terbengkalai. Siapapun yang memasukinya akan terpengaruh oleh kekuatan kemampuan ilahi dan seni rahasia itu. Biasanya, kecuali seseorang adalah kultifator tahap Open Heaven Orde ke-8, mereka tidak akan bisa melewatinya. Bahkan jika seseorang adalah Orde ke-8, jika keberuntungannya buruk, mereka mungkin terjebak di dalam dan mati. Yangkai sedikit menganggu, menyadari bahwa tempat yang dia dan Sialinlang lewati sebelumnya disebut Laut Kemampuan Ilahi. Adapun tanah leluhur, Mimeng mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk ke depan, keruntuhan hancur yang disebutkan oleh dunia luar dikelilingi oleh Laut Kemampuan Ilahi ini. Petik 2 Saat dia melakukannya, bentuk benua besar muncul di tengah bola bercahaya. Dia menunjuk ke arah itu dan berkata, kita berada di tanah leluhur. Tanah leluhur siapa itu? Yangkai bertanya. Tanah leluhur semua roh ilahi, itu juga asal roh ilahi. Semua roh ilahi di dunia lahir di sini, kata-kata Mimeng mengejutkan semua orang. Yangkai tertegung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu, tapi kenapa aku mendengar bahwa kelahiran roh ilahi terkait dengan sinar matahari yang terbakar dan kemilau neter bulan? Petik 2 Keduanya adalah leluhur roh ilahi, dan justru karena konvergensi kekuatan mereka, semua jenis roh ilahi lahir. Mimeng tersenyum dan berkata, itu memang terkait dengan mereka. Sinar matahari yang terbakar dan kemilau bulan neter awalnya lahir di tanah leluhur, tetapi mereka sudah lama pergi. Alis Yangkai berkerut ketika ribuan pertanyaan memenuhi hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanyakannya, untuk sementara waktu, dia tenggelam dalam perenungan. Mimeng berkata, kamu memiliki garis keturunan klan naga, jadi kamu pasti telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang tanah leluhur. Yangkai diam-diam dia merasa bahwa berkultivasi di sini akan sangat membantu garis keturunannya. Ini adalah kekuatan tanah leluhur. Tidak peduli apa jenis roh ilahi yang berkultivasi di sini, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Ini juga mengapa begitu banyak roh ilahi berkumpul di tanah leluhur, tetapi tidak ada dari mereka yang mau pergi. Meskipun laut kemampuan ilahi sangat kuat, tidak sulit bagi roh ilahi yang kuat untuk pergi. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch bisa membantai jalan keluar dari Divine Ability Sea, jadi banyak roh ilahi tidak akan kesulitan melakukannya. Yangkai tiba-tiba mengerti, Jadi setelah senior membebaskan diri, Anda membawa jenderal besar kembali ke tanah leluhur. Petik 2. Nyimeng, berkata, Tanah leluhur sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya jadi saya secara alami harus kembali ke sini. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Sialin Lang, namun meskipun kekuatan tanah leluhur sangat bermanfaat bagi semua roh ilahi, itu adalah racun lambat bagi mereka yang tidak memiliki garis darah roh ilahi. Teman Anda tidak dapat tinggal di tanah leluhur terlalu lama, jika tidak, kekuatan tanah leluhur akan mengikis alam semesta kecilnya, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Petik 2. Sialin Lang terkejut, Tapi, aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Nyimeng dengan ringan menjawab, Itu karena itu hanya waktu yang singkat. Pada saat Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, itu akan terlambat. Petik 2. Konsekuensi apa yang akan terjadi? Yang Kai bertanya, Nyimeng berkata, Sebenarnya, roh ilahi juga adalah monster, tetapi ini adalah monster tingkat atas. Jadi jika alam semesta kecilnya terkikis oleh kekuatan tanah leluhur, dia mungkin mengungkapkan beberapa karakteristik dari roh tanah suci, yaitu transformasi monster. Namun, ini bukan hal yang baik untuknya. Tanpa garis keturunan roh ilahi, kekuatan transformasi monster akan berbenturan dengan miliknya. Memikirkan bagaimana dia tiba-tiba akan menumbuhkan gigi dan cakar monster bis, Sialin Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Yang Kai memandang Nyimeng dan bertanya, Senior, apakah ada klan naga di tanah leluhur? Nyimeng perlahan menggelengkan kepalanya, dulu, tanah leluhur secara alami memiliki klan naga, tetapi pada titik tertentu, klan naga meninggalkan tanah leluhur, dan bahkan sebagian besar klan Phoenix mengikuti mereka. Sekarang, tanah leluhur tidak memiliki klan naga. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan. Dia mengira tempat ini ada hubungannya dengan klan naga, tapi sekarang sepertinya bukan hanya ada hubungannya dengan klan naga, tetapi semua roh ilahi ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Apakah ada yang tahu kamu ada di sini? Nyimeng tiba-tiba bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Itu yang terbaik. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak datang ke tanah leluhur. Tempat ini cukup berbahaya untukmu. Yang Kai sedikit mengernyit, mengapa kamu berkata begitu? Nyimeng menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berdiri dan berkata, aku akan mengirimmu keluar dari sini. Laut kemampuan ilahi berbahaya, dan dengan kekuatanmu, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk menerobos. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai membungkuk dengan rasa terima kasih. Meskipun lingkungan tanah leluhur bermanfaat untuk kultivasi garis keturunannya, karena Nyimeng mengatakan bahwa tempat ini berbahaya, dia pasti punya alasannya. Sekarang Nyimeng telah mengambil inisiatif untuk mengirim mereka pergi, bagaimana mungkin dia menolak? Dia segera berdiri dengan Xia Lin Lang dan mengikuti Nyimeng keluar. 4.705 Namun, saat mereka bertiga berjalan keluar dari aula, aura yang sangat ganas menyelimuti mereka dari jauh. Aura ini begitu kuat sehingga Yang Kai dan Xia Lin Lang tidak dapat menahan perasaan bahwa tubuh mereka tegang, seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung. Nyimeng mendongak dan melihat seberkas cahaya terbang ke arah mereka dari Cakrawala, tanpa niat untuk bersembunyi. Setelah melihat siapa itu, Nyimeng menyipitkan matanya dan menghela nafas, inilah sebabnya saya mengatakan bahwa tanah leluhur sangat berbahaya bagi Anda. 2. Yang Kai mengerutkan kening, senior, siapa dia? Auranya, aku tidak menyukainya. Aura pendatang baru ini mengingatkan Yang Kai pada pemuda berjubah putih yang dia temui sebelumnya. Dibandingkan dengan pendatang baru ini, kekuatan pemuda berjubah putih itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah, tetapi keduanya memberi Yang Kai penolakan naluriah dan jijik. Klan Kun, Kun Ao, Kun Klan, Gumam Yang Kai. Dia telah mendengar dua kata ini dari Mimeng lebih dari sekali. Ketika Anda memasuki laut, Anda menjadi Kun, dan ketika Anda meninggalkan laut, Anda menjadi Peng. Pada zaman kuno, Klan Kun dan Klan Naga adalah musuh bebuyutan, dan mereka saling berburu dan membunuh. Kedua belah pihak banyak korban, dan permusuhan ini bahkan dicap ke dalam garis keturunan masing-masing. Tidak peduli berapa tahun atau berapa generasi berlalu, selama garis keturunan mereka masih ada, permusuhan ini tidak dapat diselesaikan. Di tanah leluhur, Klan Kun menderita. Alasan saya sangat ingin mengirim Anda pergi adalah karena saya takut Anda akan ditemukan oleh Klan Kun, tetapi sekarang sepertinya sudah terlambat. Petik 2 Apakah orang ini sangat kuat? Yang Kai bertanya. Sedikit lebih kuat dariku, kata Mimeng terus terang. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam. Mimeng adalah roh ilahi dewasa. Meskipun Yang Kai belum melihatnya bertarung, dia memperkirakan bahwa dia tidak lebih lemah dari master tahap Open Heaven Order ke-8, setidaknya dia ada di sini. Namun, dia mengatakan bahwa Kun Ao lebih kuat darinya, jadi jelas betapa menakutkannya Kun Ao. Dia seharusnya ada di sini untukmu. Aku akan menahannya nanti dan kamu harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu secara tidak sengaja jatuh ke tangannya, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Mimeng memperingatkan. Apakah itu akan menimbulkan masalah bagi senior? Yang Kai ragu-ragu. Mimeng menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan terkekeh. Meskipun dia lebih kuat dariku, jika kita bertarung sampai mati, aku yakin aku bisa membawanya turun bersamaku. Dia tidak begitu irasional. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam, junior ini akan mengingat kebaikan senior. Mimeng melambaikan tangannya, jika bukan karena bantuanmu saat itu, aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku hanya akan memperlakukannya sebagai balas budi. Sementara mereka berdua berbicara, Kun Ao sudah tiba di depan aula. Yang Kai mendongak dan melihat bahwa orang ini sangat tinggi dan kokoh, sosoknya seperti gunung kecil. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan penindasan yang kuat, matanya yang tajam seperti pisau memotong kehampaan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berjubah putih dan seorang gadis muda memegang cabang bunga persik. Itu adalah keduanya yang bentrok dengan Yang Kai di Sateret Heaven, menyebabkan Yang Kai mengerutkan kening. Mendengarkan kata-kata Mimeng, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa pemuda berpakaian putih ini juga anggota Clan Kun. Justru karena permusuhan yang mendalam antara Clan Kun dan Clan Naga, Yang Kai merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, rasa jijik dan jijik terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu. Ini adalah kekuatan garis keturunannya, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Namun, dia dan Xia Linlang mengandalkan kekuatan Bright Sun Divine Monarch untuk menerobos laut kemampuan ilahi dan tiba di tanah leluhur. Pria dan wanita ini hanya berada di tahap Open Heaven Order ke-6, jadi bagaimana mereka melakukannya? Kun Ao, kenapa kamu datang tanpa diundang? Di depan Aula Utama, Mimeng menatap Kun Ao dengan acuh tak acuh. Kun Ao menyeringai, Mimeng, jangan coba-coba berpura-pura bodoh. Bagaimanapun juga, kamu adalah roh ilahi, dan kamu memiliki semacam hubungan dengan Clan Phoenix. Jangan bilang kamu tidak bisa merasakan garis keturunan dari orang di sampingmu ini. Mimeng mengerutkan kening dan berkata, Dendam antara Clan Naga dan Clan Kun adalah antara nenek moyang kita. Sudah berapa tahun sejak Clan Naga muncul di tanah leluhur kita. Mengapa Anda menindas yang lemah? Bagi Anda, dia adalah hanya seorang anak kecil, jadi apa salahnya membiarkannya sekali saja? Petik 2 Kun Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika itu hanya keluhan antara nenek moyang kita, itu tidak akan cukup bagi raja ini untuk secara pribadi melangkah maju. Namun, Mimeng, Anda belum kembali ke tanah leluhur untuk waktu yang lama, jadi bisa dimengerti kalau kamu tidak tahu beberapa rahasianya. Rahasia Mimeng sedikit mengernyit. Kun Ao berkata, Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tanah leluhur telah melemah, dan keturunan yang lahir di berbagai klan besar menjadi lebih keruh, membuatnya lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Petik 2 Apa hubungannya ini dengan dia? Mimeng tidak mengerti. Memang benar dia baru kembali ke tanah leluhur beberapa tahun yang lalu, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak dilahirkan di tanah leluhur. Tetapi sebagai roh ilahi, garis keturunannya memiliki beberapa warisan misterius. Dia tahu tentang tanah leluhur, jadi setelah membebaskan diri, dia datang ke sini, tetapi rahasia yang Kun Ao bicarakan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia sadari. Pada zaman kuno, ketika klan naga dan Phoenix meninggalkan tanah leluhur, mereka meninggalkan segel dengan garis keturunan mereka sendiri. Segel ini berisi kekuatan dari banyak tanah leluhur, dan jika segel itu bisa dibuka, tanah leluhur mungkin bisa untuk mengembalikan kejayaan kunonya, yang akan sangat bermanfaat bagi roh ilahi tanah leluhur. Namun, Anda juga mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun sejak klan naga muncul di tanah leluhur, dan bahkan di dunia luar, klan naga tidak muncul untuk waktu yang lama. Meskipun masih ada sisa-sisa garis keturunan klan Phoenix di tanah leluhur, ingin membuka segel ini terlalu sulit. Jika bukan karena ini, menurut Anda mengapa klan kun saya terus-menerus berhubungan dengan dunia luar? Ini semua demi segel itu. Sekarang, waktunya telah tiba. Mendengar ini, ekspresi Miming berubah. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata kun Ao atau tidak. Dia secara naluriah merasa bahwa kun Ao tidak akan membohonginya, tetapi secara tidak sadar dia tidak ingin mempercayainya. Alis Miming berkerut, apakah kamu datang ke sini untuk memintanya membantu membuka segel? Petik 2. Kun Ao menganggu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke 4 Phoenix Pavilion dan meminta konfirmasi. Sejujurnya, aku bertemu dengannya sebelum datang ke sini, dia tidak keberatan. Petik 2. Miming berkata, aku akan bertanya bagaimana sikap Pavilion 4 Phoenix. Sudah larut, Kun Ao, kamu harus kembali. Kun Ao terkekeh dan mengulurkan tangannya, serahkan klan naga ini padaku, aku akan segera pergi. Petik 2. Miming perlahan menggelengkan kepalanya, aku akan membawanya ke 4 Phoenix Pavilion. Jika kamu menginginkannya, pergilah ke 4 Phoenix Pavilion. Petik 2. Ekspresi Kun Ao menjadi dingin, Miming, kamu tidak ingin menderita murka klan kun saya. Dengan klan naga berdiri di depan saya, saya mampu menahan niat membunuh saya dan tidak mengambil tindakan sudah cukup memberikanmu wajah. Jika kamu bersikeras menjadi keras kepala, maka klan ayam emas mungkin akan musnah hari ini. Petik 2. Miming dengan dingin bertanya, apakah kamu mengancamku? Petik 2. Kun Ao berkata, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang rahasia segel tanah leluhur, jadi mengapa kamu ingin menimbulkan masalah bagi klan naga yang tidak terkait? Belum lagi, jika segel di tanah leluhur rusak, itu juga akan menguntungkan ahli warismu. Miming berbalik untuk melihat Yang Kai, temukan kesempatan untuk pergi. Petik 2. Yang Kai mengangguk berat, Kun Ao menjadi marah, Miming, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh dengan klan kun saya? Miming tidak mengatakan sepatah katapun, tapi dia sudah bergegas menuju Kun Ao. Beraninya kau, Kun Ao marah dan menyerang dengan kejam dengan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan penghancur ke arah Miming. Miming mengangkat tangannya dan cahaya kemasan melesat keluar. Kedua roh ilahi langsung bentrok dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Saat mereka bertarung, Yang Kai telah mengaktifkan hukum luar angkasa untuk membungkus Sia Lim Lang dan melarikan diri. Pada saat ini, pria berjubah putih dan gadis muda yang berdiri di sebelah Kun Ao menyerang secara bersamaan, masing-masing mengirimkan serangan sengit. Titik, Yang Kai mengangkat telapak tangannya untuk menyembutnya, dan Sia Lim Lang juga mengangkat tangannya. Dengan beberapa ledakan, pria berjubah putih dan gadis muda itu dipaksa mundur, meskipun keduanya adalah Orde Ke-6, kekuatan gabungan Yang Kai dan Sia Lim Lang tidak dapat diremehkan. Setelah memukul mundur keduanya, Yang Kai dengan cepat mengedarkan hukum luar angkasa dan membungkus Sia Lim Lang sebelum pergi. Ketika dia muncul kembali, dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya. Kita mau kemana? Wajah Sia Lim Lang sedikit memucat. Aku tidak tahu, aku akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Yang Kai menggertakkan giginya. Tanpa perlindungan Mimeng, dia dan Sia Lim Lang tidak akan bisa meninggalkan tanah leluhur. Laut kemampuan ilahi yang mengelilingi tanah leluhur adalah jurang alami yang tidak bisa mereka berdua lewati. Namun, Klan Kun ada di tanah leluhur ini, dan itu bukan tempat yang aman baginya, belum lagi pengumpulan roh ilahi di sini. Untuk dua pendatang baru, mereka tidak tahu roh ilahi mana yang tinggal di sini, jadi Yang Kai tidak tahu kemana harus pergi. Setelah beberapa teleportasi kecil, dia sudah meninggalkan medan perang tempat Mimeng dan Kun Ao berada. Sebelum Yang Kai bisa bernapas lega, teriakan marah tiba-tiba terdengar, klan naga ada di tanah leluhur, tunggu apa lagi? Petik 2. Suaranya nyaring dan bergema di seluruh dunia. Wajah Yang Kai langsung menjadi suram. Jika memang benar seperti yang dikatakan Kun Ao sebelumnya, segel di tanah leluhur hanya bisa dipatahkan dengan usaha bersama dari klan naga dan Phoenix, maka identitasnya sebagai anggota klan naga pasti akan sangat dicari di tanah leluhur, dan bahkan roh ilahi yang ingin membuka segel akan tertarik padanya. Teriakan Kun Ao tidak diragukan lagi telah mengekspos dirinya. Jika dia bisa menangkap Yang Kai, Kun Ao tidak akan membuat masalah besar. Dengan Yang Kai di tangannya, setelah membuka segel, Kun Ao akan dapat memperoleh manfaat terbesar untuk klan Kun, tapi sekarang setelah Mimeng masuk untuk menghentikannya, Kun Ao tidak dapat melarikan diri dan takut Yang Kai akan melarikan diri dari tanah leluhur, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Meskipun semua orang di tanah leluhur akan tahu tentang ini, itu lebih baik daripada membiarkan Yang Kai melarikan diri. Ketika kata-kata Kun Ao jatuh, seluruh tanah leluhur dilemparkan ke dalam kekacauan. Aura yang sangat kuat tiba-tiba tampak terbangun dari tidurnya saat rasa ilahi yang menakutkan menyelimuti dunia. Sesaat kemudian, seekor binatang raksasa muncul, seekor burung raksasa menutupi langit, dan roh ilahi berubah menjadi manusia dan terbang melintasi dunia. Divine Sense yang kuat menyapu setiap inci tanah leluhur, mencari sosok klan naga yang tiba-tiba muncul. Yang Kai dan Xia Lin Lang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, hampir seketika berubah menjadi tikus di jalanan. Meskipun mereka telah mengandalkan hukum luar angkasa untuk menghindari bahaya beberapa kali dan posisi mereka berubah sebelum roh ilahi menemukan mereka, setiap kali mereka melarikan diri dari bahaya, mereka akan terdeteksi oleh Divine Sense lainnya. Yang Kai dan Xia Lin Lang melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi tidak berhasil, indera ilahi roh ilahi terus berkomunikasi satu sama lain saat mereka terus mengecilkan pengepungan. Jika ini berlanjut, dalam beberapa hari, bahkan jika Yang Kai memiliki hukum luar angkasa untuk diandalkan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terima kasih telah menonton!